Intro Kepala Kepala KPK masih menyidik kasus swap, gratifikasi hingga tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan oleh Bupati Mambra Mo tengah nonaktif Riki Hampagawa. Sejumlah aset Riki kini telah disita oleh tim penyidik KPK. Sejauh ini nilai aset yang disita tim penyidik sekitar Rp30 miliar lebih dalam bentuk aset bergerak dan tidak bergerak, kata kabar pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu, tanggal 13 Mei tahun 2023. Ali mengatakan proses penelusuran aset hingga aliran uang korupsi terkait Riki Pagawak masih dilakukan. KPK menjamin tiap aset yang didapat Riki Pagawak dari hasil korupsi akan disita sebagai upaya aset recovery. Tim masih terus menelusuri aliran uang hasil korupsi sehingga penyitaan masih akan terus dilakukan agar nantinya dapat memenuhi aset recovery hasil korupsi, katanya. KPK sebelumnya menyita berbagai aset Riki Pagawak di kota Jayapura dan Kabupaten Sentani pada April tahun 2023. Aset yang disita mulai empat bidang tanah dengan tiga bangunan homestay di atasnya serta satu rumah tinggal milik Riki Pagawak. Perkiraan nilai aset dimaksud mencapai Rp10 miliar, kata Ali, selasa tanggal 18 April. Riki Pagawak ditangkap di rumah persembunyiannya yang berada di Abepura, Jayapura, pada minggu tanggal 19 Februari. Riki sebelumnya sempat jadi buron sejak Juli tahun 2022 setelah kabur ke Papua Nugini. Jejak Riki di wilayah Indonesia mulai terlacak oleh penyidik KPK sejak Januari tahun 2023. Riki Pagawak diduga keluar masuk Indonesia-Papua Nugini melalui jalur tikus. KPK kini telah menahan Riki Ham Pagawak atas dugaan kasus swap. KPK menyebut Riki diduga menikmati uang swap. Gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang dengan total Rp200 miliar. Sampai jumpa di video selanjutnya.